106, Dia Untirta, Smart Energic Masih di Guru On Radio Barangki Fardan Baras, Smartiza Masih di Guru On Radio dan hari ini kita bakal membahas tentang musik ya Musik Khususnya pendidikan seni musik Betul, karena memang sekarang musik tuh gak cuman berlaku untuk anak band aja gitu ya Betul, betul Far Karena banyak gitu, luas gitu Luas, luas Bahkan di musik itu ketika satu acara musik terselenggara Itu dibutuhkan juga seorang manajemen ya kan Jurusan manajemen juga bisa Seorang jurusan sound engineer tuh ada jurusannya juga kan Iya dah Sound engineer ya kan Bahkan lightning Lightning, betul Orang-orang lightning Far, bener gak sih? Betul Orang akuntan ya kan Jadi musik itu luas ya Maksudnya keterselenggaraan sebuah acara musik itu melibatkan banyak pihak Kalau itu berarti masuknya ke event ya Event, betul Betul, betul Tapi kalau dalam musik sendiri juga udah luas banget Kayak misalnya musik yang kita tahu tuh biasanya kayak Ah paling lu Misalnya seni musik nih Ah paling lu jadi anak band gitu Apa segala macem Tapi kan di luar anak band ada scoring buat film Tuh Ya kan terus juga Backson film Iya Film terus juga apa lagi ya Ada juga Buat teater bisa Ini loh Apa buat syuting-syuting film sinetron Itu pake banget sama apa sih Ininya apa rumah produksi Rumah-rumah produksinya Jadi seni musik tuh sangat luas ya Betul Sangat luas sekali bisa juga Bisa juga seorang bisa juga masuk ke mixing mastering Iya gak sih Iya kan Jadi memang jurusan seni musik juga Tapi kalau misalnya kita ngomongin seni musik Itu ada kaitannya juga dengan sastra gak sih Ada Ada mungkin ya Ada Iya Karena seniman-seniman hebat itu kan Lahirnya Karena mereka punya sastra dan kosa kata yang baik Betul 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 Itu pasti berhubungan dengan sastra sih Pasti menggunakan majas-majas Pasti memilih Apa menggunakan diksi-diksi yang tepat ya kan Oke Sehingga akhirnya bisa menjadikan karya itu karya yang maksimal gitu Bagus gitu Bisa dinikmati oleh masyarakat umum Oke Nah kebetulan nih Hari ini kita ngobrolnya bareng seorang penyair Iya penyair juga Pujangga ya Pujangga juga Seorang rock and roll yang Bener rock and roll juga Bisa tapi di satu Jadi dia punya dua sisi sih gue liat Oke Di satu sisi dia keras sama bandnya Betul Iya kan Rock lah gitu Di satu sisi dia Menyalurkan lagi sisi yang lainnya Seorang Ya Kalau kata anak sekarang Membuat lirik-lirik yang Menyentuh lah Galau-galau gitu lah Quats-quats gitu Iya 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 Karena gue turut mengikuti Satu peloncingan bukunya judulnya Batas Waktu Apa coba Batas Waktu artinya Batas Waktu Iya Itu kan majas bahasa Indonesia Iya 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 Batas Waktu Banyak arti ya sebenernya Banyak arti ya Banyak arti Banyak arti Nah kalau begitu Jangan kemana-mana Beliau sudah dateng nih Oh udah dateng Sudah dateng Habis ini kita ngobrol-ngobrol Langsung ya Dengan bintang tamu gitu Jadi jangan kemana-mana smartizennya Tetap di 106 Diantirta Smart Energy 106 Diantirta Smart Energy Masih di Guru On Radio Iya Kita masih ngobrol-ngobrol Mengenai esensi pendidikan Dan musik Berat banget ya Berat-berat Pembahasan ini sangat berat Smartizen ya kan Dan kita sekarang gak sendiri Baru Kita sekarang gak sendiri Kita Gak berdua maksudnya Gak berdua Agak se-group Maksudnya kita sekarang Udah ditemani nama orang Iya Kita udah ditemani nama orang ya Kita sudah ditemani Dengan seorang musisi Dan juga sekaligus Penulis juga ya Penulis Apa tadi judul bagunya Buat as waktu Buat as waktu Kita langsung tanya-tanya aja dulu nih Diantirta Smart Energic Kita masih ngobrol-ngobrol Bareng Kulo nih Yoi Ini dipanggilnya Akulo Apa Mas Kulo Gimana nih Abang Kulo Atau Akulo aja Masih muda Masih muda Semuran gitu ya Semuran 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 Insya Allah Insya Allah Semuran Cepetan sekolah gue Jadi lulusnya 2012 Cepetan sekolah Cepetan sekolah Oke Cool Gue mau ngomongin soal Batas waktu Itu kan pemilihan diksinya Bagus tuh ya Nah Batas waktu itu sendiri tuh Bercerita tentang apa sih Sebenernya gitu Kenapa Ya intinya Maksudnya Bukan ininya ya Maksudnya bukan kisahnya Maksudnya Cara lo milih kata-katanya Ya gak sih Gitu tuh Gimana Itu tuh Ya Intinya sih ya Karena Awalnya gue suka baca buku Itu doang sih Oke Baca buku jadi Ibaratnya Pas gue ada kata-kata Misalkan Yang tidak baku gitu Iya Karena gue sering baca Jadi menjadi baku gitu Oh iya 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 Oh berarti bakunya ini Jadi enak gitu aja sih Ibaratnya memainin kata gitu Asyik Jadi kepikiran gitu tuh Karena ngebaca-baca gitu doang sih Karena memang banyak yang milih kata-kata diksi-diksi apa yang jarang dipake orang tuh emang orang-orang yang sering baca buku baru biasanya baru Oke Nah berarti buku-buku yang dia lu baca tuh apa sih biasanya buku apa? Iya Novel-novel gitu Ada novel di sejarah Gue seneng sejarah sih Sejarah ya Awalnya gue karena seneng sejarah baca tuh Iya Baca tuh karena seneng sejarah Karena Mulai merasakan jatuh cinta Akhirnya Membaca novel gitu Oh Cinta ya gara-garanya semuanya Tapi nilai dulu waktu SMA nilai gimana lu? Nilai bahasa Indonesia bagus Bahasa Indonesia ya bagus Kalau bahasa Inggris emang jelek gue Gue aku ya bahasa Inggris jelek Nah itu yang kita bahas Faru kemarin kan Kenapa tuh? Iya setiap orang hebat di bidang masing-masing Oh iya bener Iya bener-bener Bener-bener gak bisa Makanya orang tuh gak bisa ditentuin kepintaran dari ujian nasional itu ya Ujian nasional Betul Nah lo dulu ngalamin tuh ujian nasionalnya Iya zamannya gue masih dari 100% pemerintah Zaman gue sama UN-nya Jadi ada yang gak lulus ya? Ada lah Banyak Banyak yang gak lulus Karena memang dari pusat Dari pusat kan Ya gak adil lah ibaratnya Di sekolah ibaratnya rajin, pinter Ataupun sering masuk gitu Terus penilaian pemerintah karena dia gak tau seperti itu orangnya Akhirnya Dia gak dilulusin gitu Cuman perkara 3 tahun sekolah tuh Cuman berat 4 hari Ujian doang gitu Dilainya gitu ya Nah lo dulu ngalamin stress-stress ujian nasional Gimana? Cerita-cerita Stress Cuman kan ya Karena ibaratnya Dikuatkan oleh hati Gak gak Boong-boong bercanda Berkuatkan oleh hati Gak gak Boong-boong Hati juga gak 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 Dikuatkan oleh hati Iya kan? Hati loh Hati Hati sendiri ya? Hati sendiri kan? Hati sendiri Sama hati ayam Hati ampel lah Hati ampel lah Hati ampel lah Mahal Gak stress lah Gue sampe gak tidur Lo gak tidur? Selama 4 hari Maksud tidurnya abis UN Abis UN siang Abis UN Abis UN Nanti bangun malam jam 10 Belajar ya? Ya belajar Tapi lo Belajar Tapi lo Gimana lo melihat sistem pendidikan Sistem pendidikan di Apa di Kita ya Maksudnya Di negeri kita Sekarang nih kalo misalnya aku lo belum tau Sekarang udah gak ada UN Udah gak ada UN Emang udah negeri? Udah gak ada UN Gue kira berapa persen dari pemerintah ini? Enggak Oh udah Udah dihapus Oh udah dihapus Diganti assessment Ada yang namanya assessment Jadi kita ujiannya tuh kelas 2 Kelas 2 Kelas 2 apa SMA? SMA Jadi kalo misalnya Lo kurang bagus ya Di secara nilainya Diperbaiki lagi di kelas 3 Tujuan itu Ada evaluasinya Pokoknya gak ada UN Insya Allah pada lulus lah ya Insya Allah pada lulus Tapi esensinya Maksudnya memperbaiki logika sih Sebenernya Betul Karena dilakukan dari Semenjak kelas 2 Ada zaman lo sistem pendidikan tuh gimana tuh Waktu saat itu Ya Pokoknya zaman gue pendidikan ya Tabok Ya gitu Maksudnya gak ada Belum ada hukum lah Maksudnya belum ada hukum Ya 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 Misalkan kekerasan Banyak kekerasan Karena takut-takut-takut ya Intinya kalo sekolah tuh Oh ya ya Pak ini nih Pak ini gitu Ini nih Ini nih Pak Menarik Pak Menarik Ya sekali lagi Itu tuh yang namanya kekerasan Ada positif-negatif ya Iya Ya kan Katanya ada yang bilang Karena kekerasan kita jadi mentalnya Jadi kuat segala macem Betul Gak gitu juga Sebenernya ya kan Emang dulu Waktu zaman sekolah itu Di Apa Paling Ya mungkin Kan itu sebab akibat ya Bener Karena lo pernah ngelakuin apa Sampai lo paling parah lo Diapain sama guru Pernah diapain Ditabok pernah Karena Karena Simpel sih Alasannya sepele gitu Karena gue pake kupluk di sekolah Dikiranya anak nakal kan Oh Gak kira Dikiranya pokok seletok Dikirain ini Dikirain apa Pokoklesnya Pokokles jambrut Atau gak Ini Ya kan Dikirain Bob Marley Ini Mau niru-niru Bob Marley Gak bujo gitu ya Benerah kuning hijau juga Lalu Goknya lo Gak buknya Gak buknya Gak buknya mental-mental Bob Marley Nanti kamu ngeganja Cuman gara-gara pake kupluk ya Iya gue di Tabok inget Gue aja di depan Lagi istirahat Depan-depan anak-anak gitu Gak ngomong gak apa Tapi yang tabok Kenapa Kamu pake kupluk kan Kayak murid nakal Copot-copot Gue copot Lah kata gue murid nakal Pake kupluk Karena gue nyabot Kan waktu itu kena rajia Oh Prisma tuh ada rajia rambut ya Gak boleh lewatin alis matanya Tapi zaman gue itu Gondrong-gondrong loh Iya Emang tebel Belakangnya tebel gitu Cuman depan gak boleh Ngelewatin alis mata Rambut mangkok Gue kayak gitu dulu nyukurnya Rambut mangkok Tebel ya Kayak ini Artis-artis Korea Gitu Oh zaman sekarang baru hits Dulu udah Prisma Udah melakukannya Dari dulu Prisma Anak-anak Prisma Prisma Menurutnya gak sih Kul dengan zaman sekarang Bocah-bocah tuh gak dikerasin lagi sama guru Gak seru gak ada cerita Nah itu doang Tapi ya Tapi ya cuma gitu doang Jadi gak ada cerita doang Iya gak ada cerita Ya karena gue gak merasakan ya Di saat sekarang Jadi gue bikin komentar Tapi lo ngeliat mental anak SMA nih Lulusan-lulusan baru nih gimana gitu tuh Dengan gak dikerasin guru gitu tuh Maksud gue Ini sih ya Ada baiknya Ada buruknya Sebenernya Ada pro kontra sih Sebenernya Buruknya dulu deh Apa buruknya dulu Ya buruknya Intinya yang Gak mengalami rasa takut gitu Gak mengalami rasa takut Gak ada etika ya Ya intinya mah Ibaratnya Ya gak merasa takut lah Ibaratnya Kalo misalkan Kesananya gak mikir-mikir dulu gitu tuh Kedepannya Kalo misalkan udah pernah kayak gitu Pasti mikir-mikir lah Oh jadi Kalo misalnya dikerasin sama guru Mau nakal juga takut Iya Masih mau mikir lah Nakal yang para-para Mikir Sekarang gak dikerasin ya Kebebelasan gitu Iya 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 Kalo bagusnya Ya bagusnya ya Karena Apa ya Bagus ya Gak ini lagi Anak sekarang gitu Anak sekarang gak dikerasin lagi tuh Karena Iya bagusnya apa ya Karena gue gak mengalami sih Bingung ya Jadi bagusnya mungkin Mungkin mereka tidak ini lagi Far Tidak apa sih Tidak ini apa Tidak merasakan kekerasan lagi Iya sih Atau Mungkin dulu tuh Iya ini gak ada kekerasan lah Iya mungkin dulu dikerasin tuh Kadang ada anak murid yang dendam sama gurunya MENANG Wadul Orang tua Bener Sekarang tuh enggak lah ya Tapi zaman dulu gak ada tuh ya Yang wadul-wadul orang tua Ada aja Ada aja anak-anak Ada Cuman gue emang gak wadul sih Buat apa ya Seru Jadi terkenal loh serius Jadi terkenal Jadi terkenal loh serius Jadi terkenal loh serius Jadi terkenal Jadi terkenal Anda pernah ditabuk sama guru Anda Pernah Gue sekali-sekali ditabuk ya Sekolah Prisma doang Sekolah Prisma doang ya Bahasa SMA Itu tadi ya Perbincangan kita semakin menarik ya Far Ini perbincangan di luar nalar ya Perbincangan mengenai potret pendidikan Potret pendidikan di negeri kita Vokalista salah potret Meli Gus loh Meli Gus Sekarang jadi striker Liverpool Salah Salah Iya bener M salah Meli Salah Maksud Makin ngaca Makin ngaca Kita makin seru ya Jadi ini ada Peter Pendul 106 Dian Tirtas Bar Energic Yes Masih bergarengan Gifar Bar Dan Kulo Nah sekarang kita mau ngobrol Penulisan lirik Kulo ini Punya Apa sih Far Punya Buku Punya buku Terus juga Batas waktu Batas waktu Terus juga dia punya 2 projek musik yang berbeda kan Oke Setahu gue yang satu Kulo Kuls Yang satu Valian Kulo ya Kulo Kuls itu Solo Solo Karena ya itu mah Ini sih apa namanya Sisi lain Sisi lain dari gue Nah Nah kalau secara lirik Lo nulis bahasa Tata bahasa gitu Perbedaan antara di Kulo Kuls Sama di Valian Kulo itu apa Bedanya Dimana Bedanya Kalau misalkan di Gue yang di Kulo Yang Solo Itu Ibaratnya bukan multi tafsir Paham kan Bukan multi tafsir Ibaratnya kalau Cinta Ibaratnya kalau gue mau ngomong Kalo gue mau ngomong sama lo Cinta gitu Gue cinta sama lo yaudah Gue cinta sama lo To the point gitu To the point Ya Gak multi tafsir Kalo di Valian Kulo gue multi tafsir Oh Kalo di Valian Kulo kan isu-isu sosial ya Ya bisa isu sosial Ibaratnya Kalo orang ngedenger lagi Ini isu sosial ya Dia mendapetnya isu sosial Kalo misalkan Kalo tentang kehidupan dia galau Ya gitu Tentang galau Ini multi tafsir lah ya Jadi berarti emang Diksi-diksi yang dipilihnya juga Yang Itu ya Maksudnya Enggak yang straight to the point Iya Benar Ada lagu dia judulnya Mati rasa Kalo emang gue lagi Ke apa Kesemutan ya Itu lah Pas buat gue Mati rasa Bener 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 Kalau ada yang covid Dia kan gak ada rasanya Mati rasa Bener Bener Misalnya lagu dia juga ada nih Judulnya kuatkan kan Itu kan buat covid Bisa juga Atau yang lagi depresi gitu Kemarin lo baru ngeluarin single apa tuh Yang baru Oh yang Apa nih Yang sekulah Oh iya Hadirmu Hadirmu Itu lagu itu Menceritakan tentang apa sih Tentang apa yang gue rasain sekarang Oke Batas waktu tuh Nah Diksi-diksi lo mengenai sebuah kesedihan Iya Iya kan Kata-kata lo mengenai kesedihan Bukan sedih gak sih itu Maksudnya batas waktu tuh Apa gimana Si novelnya Buan novel Oh bukan novel Puisi Oh puisi Kok gue novel masih di wetpad Ada masih nulis Oh masih masih Karena novel kan Butuh waktu yang Luar biasa kan Waktunya Jadi ya lama Nah berarti Kalo gitu Bedanya nulis lirik Buat musik Sama nulis Puisi Buat si batas waktu Apa tuh Kan mungkin di valian kuulu Tuh kan sama ya Maksudnya Diksi nya yang dipilih tuh gak umum gitu ya Ya kan Multitafsir tadi Si puisi juga biasanya kayak gitu kan Diksi-diksi yang dipilih kan gak umum gitu tuh Itu bedanya apa tuh Apa yang Bedanya tuh kerasa banget gitu Penulisan Sejarah penulisan Beda kerasa banget itu Kalo menurut gue Gak ada sih hampir sama Kalo yang untuk di valian kuulu ya Kalo untuk di yang kuulu-kuulu sih agak beda dikit Ya itu Ya tadi yang multitafsir sama yang to the point itu model Oke Kan puisi gue rata-rata hampir multitafsir kan Iya Jadi Ada puisi dia satu Apa Eh gak jadi lah Gapapa 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 Ada puisi dia judulnya Anjeli Anjeli Ada puisi dia tuh di bukunya tuh ada tuh Mungkinnya singkatan loh itu Iya Anterjemput Limbat Anjeli Bener Bisa juga orang mengerti kadang malekat kecil Bener gak Oh iya bener Angel Gak kan Gue nangkepnya Anjeli Apa gitu Puisi waktu itu baca Apa emang isinya Menurut gue tentang apa itu Anjeli Eh Sebuah Apa ya Sebuah keikhlasan kan Tapap saya dari jauh Terus udah awasi saya gitu Oke Itu kan sebuah harapan ya Kul ya Harapan Harapan Dari Batas waktu ini apa harapannya gitu Maksud gue Ke dia tuh Bukan Gapapa 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 Harapan ketika menulis si batas waktu gitu ya Ya Entah batas waktu udah buat siapa ya terserah Iya Harapannya dibaca sama orang Dan ibaratnya Kayak mensupport orang lain Di saat terjatuh Seperti gue gitu Oh jadi Lu nulis batas waktu tuh waktu keadaan lu lagi jatuh-jatuhnya Jatuh bener Karena seseorang Iya Karena seseorang Oh gitu Enak tang emo juga ya Hahaha Semua kan emo Iya Oh gila Kalo lagi di Valian Kulo kan Wah gila No use No use more name Pagilannya Kulo Slay Hehehe Riki Slay Riki Slay Riki Slay Art Riki Siapa sih kalo Art Riki tuh siapa sih Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Nanti mau gue tag aja Soalnya Art Riki ya Oke lanjut ya Lanjut Berarti Batas waktu itu tentang seseorang ya Maksudnya tentang Tentang dia bar Tentang dia Tentang dia yang sudah Dia Beda 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 konsep lagi sama lo yang Udah ga bareng-bareng Bahasa bagus kan Iya Beda konsep kan Bener ga sih Hehehe Nah kalo hadirmu Hadirmu ya untuk Ya yang sekarang Ibaratnya Men-support gue dari Saat terjatuh hingga bang Gitu Oke Kalo hadirmu nih Berarti buat seseorang yang baru Ya kan Berarti lo bisa dikatakan Galau Ya Sekarang move on Ya move on lah Move on Tapi unik juga ya Maksudnya si batas waktu itu Dari sesuatu hal yang bikin lo down gitu Iya Tapi bisa dinikmatin sama orang banyak gitu ya Jadinya Iya Akhirnya jadi kayak Tapi disitu pun gue Disitu tuh Gue berusaha mensupport diri sendiri sih Oke Disitu tuh Jadi ada Kok gue lupa ya Dengan buku gue sendiri Hahaha Ada Ada ini apa namanya Ada puisi Kayak ada bab Bab per bab gitu tuh puisi nya Gitu Jadi Pertama tuh mengalami Saat terjatuh Bener-bener merasakan Ibaratnya Ya menyalahkan dia yang pergi lah ya kan Tidak melihat Tidak melihat diri sendiri gitu Intinya mas Di satu sisi lah Egois Ego Ego lo tuh ya Ego gue Bab satu Bab dua apa ya Bab dua Bab dua Berusaha mengikhlaskan nih Oh Tuman sulit gitu Itu berapa bab tuh Tiga Tiga Akhirnya bab ketiga apa Mengikhlaskan udah dapat Bener-bener ikhlas Gitu Ini kayak judul lagu nih Kayak judul lagu Lo tau deskrips kan Ada judulnya Six degrees of separation Oke Jadi ketika lo galau Lo putus itu ada enam tahap Oh iya 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 Lo tau kan Kulonnya luar biasa ya Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Mungkin abis denger lagu itu bar jadi kepikiran gitu Iya kalo lo denger juga Lagu Six degrees of separation itu Dengar sih Tuman gue gatau kalo yang lo omongin tadi Iya 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 Gatau gue Oh judul lagu yang itu gatau Lagu yang itu gatau ya Maksudnya yang kayak Ibaratnya kan karena gue Iya Ya berarti lo ada di fase yang sama Kayak si Michael Ya pasti semua orang pernah merasakan fase yang sama Betul 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 Gifar engga sih Hahaha Hatinya menti rasa Hahaha Gak ada Gak ada Gak ada Emo emonya gak ada dia Gak ada Gifar gak bisa dia Ngerasain jatuh cinta galau Udah bodo amat nih seninya bagus itu Lebih ke psycho kalo gitu baru Emang istilah gue Menti rasa banget ya gitu Menti rasa sih lo Oke Hadirmu batas waktu nextnya apa Nextnya kira-nya Ada iya Itu mungkin novel yang di wetpadnya Mau dirilis juga mau di Ya butuh waktu sih emang itu Belum selesai Belum selesai Baru 13 bab Cuma 13 bab juga gue Minimal itu Nulisnya 10 ribu kata Oke Emang novel itu berapa bab sih pak? Gue juga gatau sih Enggak maksudnya kalo di Kalo di Ibaratnya kalo di Rilis Webpad itu Ibaratnya ada kayak bab per bab gitu Soalnya gak cukup Gak cukup tulisannya gitu Kayak memo Memo kan ada Ada batasnya tulisannya kan Berapa kalimat kan Gitu Karena gue kalo di wetpad ya Per bab gitu Nulisnya Gitu Udah ada 13 bab 13 Rencana emang mau sampe berapa? Ya Sampai nanti Pengen dirilis Minimal novel itu Ya ini mah Setau gue ya Maksudnya gue belajar belajar Jangan disalahkan Iya Hei yang salah itu Kalo kata Atasan kita Pak Husnan ya Oh iya Yang salah itu adalah Kalo kamu menyalahkan pendapat orang lain Iya betul Jadi Karena pendapat itu bebas ya Bebas Bebas Dan yang salah juga kalo kamu gak berani berpendapat Lu Ya betul 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 Minimal itu untuk Apa namanya Novel itu 5.500 Nah lu udah sampe Kata Ya kali aja Satu 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 bab Ibarat satu bab itu Seribu kata Kali Ditambah aja Ya udah 13 13 seribu 13 seribu Kurang banyak kan Wuh sekurang banyak Belum lah belum cukup lah Ya itu Butuh waktu Butuh waktu ya Sebenernya kalo untuk bikin novel itu Pemilihan katanya yang ribut sumpah Mendingan bikin puisi Karena bikin puisi itu Mikir kita susah pun Ya cepet Cuman berapa paragraf kan ibaratnya Karena kalo novel Ini ya Sama imajinasi Nah bener Bagaimana kan nantinya kita menginspirate orang Iya Kayak kita ngebacanya sih pasti Ada gambaran kan Iya bener Ini kita Wuh kayak gini Oh lagi begini mukanya begini Padahal kan gak tau yang kita imajinasiin sama kayak orang lain tau gak Eh bener 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 Kekuatan novel tuh disitu Kekuatan novel disitu Bagus sikit Kayak waktu gue baca Dilan ya gitu Lu baca Dilan Ah Boge baca Emang kenapa tuh ya Emang kenapa Bawain Desa Eden nonton gila 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 oke ko, kalo begitu pesan untuk pendidikan gitu loh pendidikan di negeri kita tuh gimana sih gitu tuh menurut lo atau harapan gitu ya harapan gitu iya iya harapan lo mengenai pendidikan gitu tuh ko gitu tuh gimana 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 karena kan tadi lo ngerasain maksudnya kayak dulu tuh beda banget gitu sama sekarang wabun sekarang lo ngerasain ya ya bener tau juga gitu mungkin apa harapan deh kayak semoga apa semoga pendidikan di Indonesia gimana bisa fokus lebih bisa menghargai seni gitu misalnya gak apa-apa itu kan satu masukan ya bener ya intinya mah semoga pendidikan ya harus juga di apa namanya ada seni yang bener-bener ditekunin gitu tuh kayak ibaratnya masuk SD gitu ditanya nih muridnya lo suka main apa suka main apa gitu gitu gitar ataupun nyanyi atau nah dari situ di fokusin nah lo main gitar ya ikut gua gitu lo fokusin main gitar gitu udah fokus aja main gitar gitu ah ini yang kita bahas ya ibaratnya kayak ya fokus satu musik dululah kalo udah kesananya bisa musik ini kan pasti dia mencoba yang lain matematika nanti baru bahasa Indonesia ya matematika gue gak bisa juga semua sih cool di parg juga gak semua lo main semua 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 yang disini gue sih janggu ayuh nyaman masuk SD tuh ya jangan akademis juga gitu tuh anak-anak kiri biar sama-sama dan biar sesuai atau apapun itu ya seni apapun itu gak harus musik mungkin tari juga ya buat gambar seni kan buat percaya diri lah betul 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 buat mudah bersosialisasi dengan orang lain gitu karena sesungguhnya kalo misalnya ditanya esensi seni tuh apa gak ada itu apa yang kita rasakan apa yang kita praktekkan betul jadi tadi tuh soal percintaan udah dikasih tau kan soal penulisan udah jangan lagi LDR ya kan segala macem antara ada tuh gak ada bahasa lagi LDR ya ah ada kan tapi bahasa LDR gak ada ya di off itu di off di off oke banyak sekali lah pesan dan pesannya kalo begitu terima kasih cool hati-hati di siapa sama udah mampir di radio kita sukses selalu sukses selalu amin ditunggu karya-karya berikutnya ya betul betul berikut ini ada siapa nih Far yang mau lewat Far ini ada banyak nih ada banyak ada ini dulu kita sebut ya ada BCL iya cinta pertama smart energy yes smart vision udah jam 3 mau jam 3 sih mau jam 3 kita udah menemani smart vision kurang lebih selama 2 jam yes sama dekulo juga tadi kita ngobrolin soal musik ngobrolin soal pendidikan soal soal buku soal apa bahasa Indonesia sih ini sebenernya soal galau-galau juga galau-galau juga ya kita ngobrolin soal cirbon dan saran seru lah pokoknya seru lah ya ngobrolannya ya seru lah karena walaupun nama program kita guru on radio kita gak serius-serius juga lah betul kita kan disini juga harus menyentuh relung-relung hati smart vision-smart vision yang masih muda iya bener karena sekarang banyak juga guru-guru yang muda iya nanti kita undang lagi guru-guru yang muda jadi masuk partizan jangan lupa saksikan kita nanti ya di hari kamis jam 10 sampai dengan jam 12 bener banget kalau begitu bara pamit dulu ya gifar juga pamit oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol abone ol abone ol